Intro Bagi siapapun yang memiliki wasilah untuk sampai kepada Gai Haji Imaduddin Osman dari Banten Saya menantang beliau diskusi terbuka, diskusi ilmiah membahas mengenai nasab Bani Alawi Atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah SAW Gai Haji Imaduddin Osman menulis kitab yang bernama Al-Mawahibul Ladunniyah Fibayani Tita'i Nasabi Bani Alawi Auba'alawi Bin Aubaidillah Di dalam kitab itu beliau mengklaim bahwa nasab Bani Alawi terputus kepada Rasulullah SAW Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai dhurriyah Rasulullah lagi Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama Atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau Dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya Padahal setelah saya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir Tidak ada yang disebut dengan ilmiah Sama sekali tidak ilmiah Kita buktikan siapa yang lebih paham mengenai ilmu al-ansab Ilmu mengenai nasab Lalu beliau juga mengatakan dan siap diskusi terbuka Mengenai wajibnya menghormati para habaib Atau cucu-cucu Rasulullah SAW Kata ke Haji Imaduddin Osman Tidak ada dalil Ya tidak ada dalil Satupun mengenai wajib menghormati para habaib Kita buktikan klaim Anda Jadi kalau kamu anak pesantren Kamu santai situ kiri Berarti Kamu justru Mencoreng nama harga Nama situ kiri dan dia itu seomri Ini Rambi Puji Yang jadi menantu situ kiri Karena apa? Anda membawa-bawa situ kiri dan Di Rambli Dalam arti begini Anda tidak menggunakan ilminya santri Santri itu tidak boleh memandang satu sisi Kemudian seandainya kamu Menyuruh Maisa Apakah kamu sudah kenal Maisa yang sebenarnya? Rasulullah mengajarkan berteman Itu minim berapa bulan Satu bulan atau dua bulan atau tiga bulan Kita kongkrong bersama Kemudian tidur bersama Kemudian bisnis bersama Egois apa enggak orang ini? Itu Rasulullah mengajarkan Kalau egois orang ini Bisa tiba-tiba saya Atau enggak? Bergaul dulu Kamu langsung punya Sintai mati keputusan Kalau saya ketawa Ada apa? Pemasalahan kamu Dan kamu santri Di situ kan ditanyakan Santri Bahasa santri Santri itu bentuk Dalam bab kalam itu Santri itu bentuk Santri itu bentuk Santri itu bentuk susunan Susunan logika pengetahuan Jadi bentuknya Tentuk tentang pengaturan Susunan yang berjuannya baik Jadi ada unsur Kesengajaan Allah Mencipta manusia Agar tolapul adna ila Allah Tolapul adna ila Allah Itu tujuan Allah Santri Kamu kemasukan apa? Erog Erog apa? Santrinya hilang Satu Terus menantang lewat Youtube Dan itu kamu santri Kamu tahu kan? Maaf ini Saya bukan menghina Siapa-siapa gini Arah tetap Atau arah tidak tetap Erog itu ada dua jalur Arah tetap Dengan arah tidak tetap Arah tetapnya Kamu apa Dan arah tidak tetapnya Kamu apa Kemasukan apa Hingga kamu Menggunakan dua sistem Yaitu arah tetap Dengan arah tidak tetap Arah tetap kamu Logika kamu Itu bisa dilihat Dari lockdown Dari kata-katamu Al-taktiron Atau kira-kira Berilaku Anda Itu bisa dilihat Disitu menimbulkan Kata-kata Anda Dan berilaku Anda Menjadi satu Bentuk 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 Ma'rifati Alamatil Iqram Tanda-tanda Apa yang masuk Ada dirimu Seandainya Rafa kamu punya Tujuan begini Maka tanda-tandanya Ada empat Seandainya Nasop Maka ada lima Seandainya Jar ada tiga Seandainya Jazm Ada dua Disitu Maka menempat Dimana Nah itu sudah Kelihatan Dari komen Anda Lockdown Bentuk Lafat Ya kan Bentuk Lafat Karena apa Sebetulnya Kalau kamu memang Betul-betul Ingin menyalurkan Pengetahuan Anda Yang sistemnya Tidak menimbulkan Fitnah Pemasalahan Kalau betul-betul Nawaitu Anda Niat Anda Betul-betul Untuk Menunjukkan Mana yang benar Mana yang salah Dan sesama Islam Wajib saling ingat Mengingatkan Tapi cara Mengingatkan Jangan menimbulkan Fitnah Anda santrikan Dan jangan Menimbulkan Lusak Boleh mengambil Keputusan Dengan tegas Siapapun Tidak boleh Berbuat jelek Berkata jelek Atau Menjelek-jelekan Nah Yang saya tanya Kedolimannya 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 Dan Anda Yang punya Statement Ke arah Yang meluas Sehingga Menimbulkan Pertanyaan Yang luas Dan awal Kedolimannya Siapa Dari mana Atau dari Oknum Habib Atau dari Kiyai-Kiyai Indonesia Itu sendiri Nanti Kalau dikatakan Berhubungi Dikira rasis Ya kan Kiyai Indonesia Sendiri Yang telah Dihantam Dari berbagai sudut Yang saya tanyakan Anda itu Berbicara tentang ilmu Atau Anda itu Ingin cari sensasi Atau Anda ini Ingin membela Robito Halawi Kalau Anda ini Membela Robito Halawi Sah Boleh Karena Dia dianggap Turunan Rasulullah Maka kamu boleh Ke arah Robito Halawi Untuk meluruskan Pemasaran ini Dan itu Kewajiban kita Sebagai umat Rasulullah Menjaga Durya Rasulullah Yang sebenarnya Secara ilmiah Maupun Secara Taal